Jadi Alhamdulillah kita meneruskan kerajinan dari nenek moyang kita yang dulu cuma bisa dibuat tikar, bakul. Tapi di tangan ibu-ibu kreatif di Purun Serasi, Purun itu bisa berubah menjadi produk yang lebih modern dan berdaya jual lebih tinggi gitu. Membantu suami, keluarga, yang jelas itulah bisa membeli garam selebihnya kita naik haji nanti. Amin. Terima kasih telah menonton! Anjaman merupakan salah satu seni tradisi tertua di Indonesia. Kesenian yang diakui milik masyarakat Melayu ini sudah ada sejak masa lampau. Salah satunya adalah anyaman yang berasal dari tumbuhan dengan bahasa latin Eleukaris dulcis yang berarti Purun tikus. Purun tikus merupakan jenis tumbuhan rumput yang hidup dan biasa ditemui di dekat rawa atau lahan gambut. Berdasarkan data dari Organisasi Konservasi Lahan Basah Global Wetlands, Indonesia memiliki lahan gambut terbesar kedua di dunia dengan luas mencapai 22,5 juta hektare. Sebagian kecil kawasan gambut ini terdapat di sebuah desa terpencil di Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Desa ini bernama Desa Lubukertang. Desa ini dikelilingi oleh hutan mangrove dan gambut yang masih asri. Potensi Purun tikus yang ada di lahan gambut inilah yang coba dimanfaatkan sekelompok ibu rumah tangga yang ada di Desa Lubukertang, sembari terus melestarikan seni kerajinan anyaman purun yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Jadi Alhamdulillah kita meneruskan kerajinan dari nenek moyang kita yang dulu cuma bisa dibuat tikar, bakul. Tikar ini kan digunakan bisa untuk orang meninggal, malamnya, udah tuh tempat duduk. Cuma kalau bakul itu bisa untuk uci beras, sayur-sayuran, dan tempat-tempat barang yang ringan-ringan lah. Purun ini tadinya pertama dibuat tikar, lalu dibuat sumpit, lalu dibuat bakul. Biasanya kalau untuk gelar-gelaran di rumah lah ya kan, bisa untuk jumur juga. Iya, mamak kami buat, nenek kami pun buat juga. Nah, turun-temurun lah. Nah, iya kalau nenek dari gadis, bisa lah buat tikar. Sampai sekarang lah. Masyarakat Desa Lubukertang, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat ini, mayoritas berprofesi sebagai petani padi. Sedangkan ibu-ibu di Lubukertang biasanya mulai ikut membantu pertanian hanya saat musim tanam tiba. Selebihnya mereka mengurusi rumah tangga dan memiliki banyak waktu luang. Waktu luang inilah yang digunakan oleh ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok purun serasi yang kini berjumlah 20 orang. Nah, purun ini sudah berdiri dari tahun 2014 akhir. Sampai sekarang di tahun 2022 sudah berjalan, jalan delapan tahun. Alhamdulillah, selama delapan tahun ini kami tetap berdiri. Tidak pernah terpecah karena walaupun kita tersendak dengan COVID-19, kita tetap berjalan. Kita membawa masyarakat sinilah untuk bekerja sampingan. Yang mana masyarakat sini cuma seorang ibu rumah tangga, petani. Jadi disambil menunggu hasil panennya mereka ikut bekerja di kerajinan purun ini. Semenjak ada purun serasi, yang mudah-mudah pandai lah buat tiker, buat tas tuh udah bisa lah. Terutama sekali ibu Kiki lah yang udah bisa buat tiker. Tadinya nggak bisa, sekarang udah bisa, ibu Kiki. Sebagai ibu rumah tangga, jujur waktu luang itu sangat banyak gitu. Pagi saya ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah. Tapi di waktu siang itu kadang saya bingung mau ngerjain apa gitu. Jadi Alhamdulillah diajak bergabung di purun serasi. Sejak awal dari tahun 2015 sama-sama, bareng-bareng kami dengan ibu-ibu yang lain itu merintis purun serasi. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Bisa menghasilkan pendapatan lebih. Bisa membantu pendapatan suami juga. Di kediaman ibu Nurjannah inilah, para ibu-ibu berkumpul dan belajar membuat kerajinan purun sejak awal berdiri pada tahun 2014. Awalnya mereka hanya dapat membuat 3 sampai 5 produk saja. Namun dengan semangat dan kegigihan mereka, untuk terus berkembang, kini kelompok purun serasi dapat mengembangkan 30 jenis produk anyaman. Awal mula saya dan ibu-ibu yang lain mengenal purun itu dan belajar purun dari nenek-nenek yang tergabung di kelompok itulah gitu. Jadi mereka yang mengenalkan bahwasannya purun itu bisa dibuat tikar. Tapi di tangan ibu-ibu kreatif di purun serasi, purun itu bisa berubah menjadi produk yang lebih modern dan berdaya jual lebih tinggi gitu. Ya macam lah banyak lah yang dijadikan di purun serasi. Buat kotak tisu, buat tas, buat dompet. Kelompok purun serasi Biasanya memanfaatkan lahan gambut yang ada di kawasan Pertamina untuk memanen purun tikus liar yang tumbuh subur karena ekosistem gambut di kawasan ini masih terjaga. Agar tidak merusak purun yang masih muda, mereka memanen purun dengan tidak menggunakan benda tajam. Purun yang layak panen, setinggi 1 hingga 2 meter, dicabut secara perlahan. Ya, dipanen purunnya itu dijemur selama 4 hari itu kalau panas. Kalau tidak panas ya bisa sampai lebih dari 4 hari. Setelah dijemur, dipipihkan, setelah dipipihkan kalau memang mau diberi warna, diberi warna kimia, itu direbus. Itu memakan waktu 2 sampai 3 jam, lalu dijemur lagi 1 hari. Setelah dijemur, kita dipipihkan, baru kita anyam. Jadi prosesnya itu memang menghabiskan waktu 4-5 hari sampai jadi. Jadi purunnya, kalau untuk jadikan produknya cuma itu tadi, 4-5 jam. Kalau untuk jadikan produknya sebentar, prosesnya yang lama. Kalau halangannya itu pasti ada. Terutama kalau untuk di purun ini, kalau hujan, purun tidak bisa dijemur. Karena kan prosesnya purun ini kan setelah dicabut itu kan dijemur. Nah, kalau sudah hujan, nggak bisa dijemur. Nggak bisa dibuat bahan. Munculnya produk baru ini, ide-ide anggota. Kayak mana sih supaya jangan itu saja bikin bosan mereka, terutama lihat-lihat kerajinan lain yang di luar sana. Karena memang bukan dari purun, misalkan dari mendong, dari eceng gondok. Oh iya, ini bisa juga nih dibuat nih, dipakai purun gitu. Dicoba dan menghasilkan yang produk baru seperti sendal jepit. Harga produk purun serasi ini, saya rasa cukup terjangkau masyarakat ya. Mulai dari Rp20.000 sampai Rp100.000 atau Rp200.000. Pokoknya nggak nguras kantong lah. Alhamdulillah kalau untuk pemasaran, kita sudah ke luar negeri. Terutama di sini ada wisata mangrove. Nah, di wisata mangrove ini banyak dari orang asing yang datang. Kemarin dari Perancis, Belanda juga pernah kemari. Dan dibawa juga ke Brunei Darussalam oleh suaminya Bu Mirda Rizky. Bahkan kita juga udah pernah ikut pameran di Korea. Tapi memang anggota nggak ikut si barangnya aja yang terbang ke sana gitu. Tapi Alhamdulillah promosinya dapet gitu. Hingga internasional mengenal kita gitu. Wah, Alhamdulillah kalau yang kemarin dari Pertamina. Itu kok dari Pertamina dalam jumlah besar. Kemarin dibawa ke Jakarta sampai 100 pisis tas. Oleh rantau juga, itu ambil kotak tisu sampai 50 pisis. Dompet kemarin sampai tidak terkejar waktu kami. Nanti dalam jumlah waktu satu minggu, Bu, kita pesan 500 pisis. Wah, kami udah kerja target siang malam. Sekarang yang udah membeli produk purun serasi cukup banyak ya. Dari dinas-dinas terkait untuk pameran mereka. Dan dari masyarakat juga, di luar Pulau Sumatera ada juga. Karena kami promosinya nggak cuma offline doang. Tapi online juga Instagramnya ada. Kalau semasa di tahun 2015 itu, kita namanya awal belajar itu belum menghasilkan. Di tahun 2017 sudah meningkat. Kalau digabungkan, kalau untuk 200 ribu satu bulan dikalikan untuk setahun dapatlah 2 juta. Nah, kami macetnya di tahun 2020 kami macet. Karena COVID. Itu di tahun 2018 kami mencapai omset sekitar 25 juta itu dalam setahun. Nah, bisa dibagikan untuk 2 juta 500 satu tahun itu untuk anggota pasti ada. Di tahun 2018 dan 2019. Guna menggali potensi dan memajukan kaum perempuan di pedesaan, serta melestarikan lingkungan, Pertamina EP Pangkalan Susu Field memberikan dukungan penuh pada kelompok anyaman purun serasi sejak awal berdiri melalui program social responsibility atau tanggung jawab sosial mereka pada tahun 2015 hingga tahun 2020. Dari semenjak awal purun serasi berdiri itu, Pertamina ini cukup banyak membantu mulai dari fasilitas bahan mereka berikan melalui CSR Pertaminanya, pelatihan untuk mengembangkan produknya, gitu. Habis itu pembekalan manajemennya juga ada, gitu. Jadi purun serasi sekarang ini berjalan gak cuma sekedar berjalan, tapi manajemennya pun kami punya, gitu. Pertamina juga pernah ngasih, sampai sekarang pun masih bantuannya masih berjalan. Waktu itu, waktu tahun masih dalam binaan mereka lah, CSR, itu mereka ngasih alat mesin jahit, ngasih alat penggiling purun, dan bahan-bahan lainnya, gitu. Lalu setelah beberapa tahun, butuh inovasi nih lagi produknya menjadi produk yang lebih baru, kami pelatihan juga ke Jawa, tepatnya itu di Jogja. Yang bawa kami pelatihan ke Jogja itu Pertamina. Itu waktu masa Bu Arsi dengan Bu Anggun. Iya, Pertamina lah yang terutama. Dan sekarang juga sudah, dengan adanya Pertamina, dinas juga sudah bergabung. Dinas pariwisata, lingkungan hidup, KPH, dan juga dinas kooperasi di Seperinda, sudah ikut bergabung ke Mari Usu juga, pemasaran. Pendampingan kami lakukan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, selama 6 tahun. Dan gulma purun ini, termasuk CSR yang existing, yang sudah selesai kami dampingin. Namun, walaupun sudah existing, kami tetap membantu dalam proses pendampingan agar tetap berjalan dengan baik. Yang pasti itu sangat baik sekali bagi saya, di mana ibu-ibu tersebut yang awalnya bergantung sama istilahnya kepala keluarganya atau suaminya, sekarang mereka bisa menambah penghasilannya sendiri. Program CSR Pertamina EP Pangkalan Susu Field pada tahun 2020 telah selesai. Kini, kelompok purun serasi terus berkembang secara mandiri. Meski begitu, Pertamina EP Pangkalan Susu Field masih terus mendampingi kelompok purun serasi agar mereka dapat terus berkembang. Mereka juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah. Nah, dari KPH itu kita sudah Alhamdulillah memenangkan untuk 10 provinsi Wanawiyata Widya Karya di tahun 2020, tepatnya di Sumatera, itu kenanya di perun serasi. Penghargaan dengan bantuan 25 juta. Nah, di tahun 2021 kita juga dibantu dengan dana yaitu 20 juta. Wanawiyata itu adalah program penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup Pusat di mana bantuan itu diberikan untuk kelompok-kelompok yang memang berkembang. Satu Indonesia itu yang dapat itu hanya 10 kelompok. Termasuk purun serasi itu menempati nomor urutan teratas. Nomor satu itu purun serasi. Menganyam purun adalah salah satu upaya dalam melestarikan gambut. Terpeliharanya gambut, itu berarti kondisi asli hutan rawa gambut juga terjaga. Sejumlah flora fauna dan mikroba yang ada di habitat gambut juga dapat dilestarikan. Maka dari itu, Unit Pelaksana Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Satu Stabat juga turut mendukung kelompok ibu-ibu kreatif ini sambil mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga lahan gambut dan hutan mangrove yang ada di desa mereka. Pada prinsipnya, tagline di kehutanan, KPH Satu maupun Dinas Kehutanan berumumnya, bahwa hutan harus lestari dan masyarakat harus sejahtera. Jadi mungkin pertimbangannya gini, kalau ibu-ibunya sudah bisa menghasilkan, bapak menghasilkan, pasti akan sejahtera. Kalau hutan akan sejahtera, pasti dia tidak akan mengganggu lagi mencari nafah di dalam hutan, lama hari ini merusak ya. Kita sadar bahwa kehutanan tidak bisa membangun sendiri. Kita harus berkolaborasi. Intinya sama-sama memajukan masyarakat di pinggir hutan maupun di dalam hutan. Terkait dengan purun, kami sudah MOU dengan Pertamina kurang lebih sudah lima tahun. Dan salah satunya, Pertamina juga membantu kelompok purun melalui CSR-nya. Berkat sinergi dari berbagai pihak, ibu-ibu rumah tangga di Desa Lebukertang kini tidak hanya dapat membantu perekonomian keluarga. Mereka juga berbagi, menjadi sumber inspirasi, menghidupkan mimpi-mimpi perempuan di daerah lain untuk berkreasi dan mengaktualisasikan diri. Yang dulunya kita belajar, yang kita diundang ke Jogja, belajar di sana Sudiwanding dan sampai di sini dan kita bisa kembangkan dan sekarang kita sudah bisa melatih ke daerah lain. Terakhir, mengajarin ibu-ibu yang ada di Stabat, itu di Desa Mekarjaya. Pernah juga ibu-ibu dari Palembang datang ke workshop Purun Serasi untuk belajar di workshop Purun Serasi. Manfaat yang saya rasakan setelah gabung di Purun Serasi, awal mulai itu ya saya ibu rumah tangga biasa, yang cuma di rumah saja gitu, ngurus anak, ngurus suami. Tapi sekarang, Alhamdulillah, yang pertama itu banyak teman. Yang kedua, kita nambah kepintaran gitu, bisa berkreasi, bisa berinovasi. Senanglah selama ikut Purun Serasi, belum pernah naik pesawat, belum pernah naik pesawat ya kan, belum pergi jauh, bisa pergi jauh, sambil jalan-jalan, ke Candi Perambanan, kami jalan-jalan-jalan. Tidak hanya itu, di tangan ibu-ibu desa Lubuk Kertang, kerajinan Purun dari kampung halaman yang mereka kreasikan, seperti topi, sampul buku, dan tas, turut diperkenalkan ke masyarakat luas dalam ajang Sumut Fashion Week 2022. Ya, yang pasti kami berharap sinergi ini dapat berjalan dengan baik, yang pasti untuk perkembangan seluruh program kita, agar dapat membudidayakan seluruh masyarakat yang ada di sekitar wilayah kerja kita, sehingga dapat bekerja dengan baik dan memberikan hasil yang optimal. Kami dari Pertamina berharap agar ibu-ibu rumah tangga dapat melakukan replikasi kepada program unggulan kami ini tersebut, sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada ibu-ibu sekalian. Harapannya itu mau membawa yang muda-muda ini ikut bergabung. Jadi, masyarakat umumnya desa Lubuk Kertang ini, dusunnya, dusun 5 ke 8, 6, jadi masyarakatnya sini tidak menganggur, ikut. Jadi, itu yang harapan saya. Jadi, jangan ada yang menganggur, gitu. Pengennya itu desa Lubuk Kertang ini, jadi desa wisata dan desa pengrajin, gitu. Pengennya itu. Sinergi dan kolaborasi Pertamina EP Pangkalan Susu Field dengan berbagai pihak berhasil mewujudkan perempuan Indonesia yang berdaya, serta berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Lebih dari sekedar menjaga kerajinan purun sebagai warisan nenek moyang, mereka juga berhasil menyalurkan energi positif kepada seluruh perempuan Indonesia, bahwa perempuan juga memiliki kontribusi besar untuk keluarga, bangsa, dan negara. Terima kasih. 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 Terima kasih.